Berita baik dalam Good News Today yang pertama datang dari 5 mahasiswi Universitas Malang yang menciptakan sabun cuci baju berbahan daun sengon. Detergen biodegradable berbahan baku daun sengon ini memiliki teknologi enzim protase yang mampu meminimalkan pencemaran air. Daun sengon dipilih sebagai bahan baku pembuatan detergen ramah lingkungan karena memiliki kadar sabunin hingga 15,04% dan bersifat biosurfaktan tanpa efek samping bagi manusia maupun lingkungan.